Halo, dalam video ini saya ingin mengajak kita semua untuk menuju ke kota Jayapura Di kota Jayapura ada dua kampung yang namanya kampung Enggrus dan kampung Tobati Dua kampung ini adalah kampung yang memiliki hutan mangrove cukup luas Dalam kaitannya dengan hutan mangrove, hutan mangrove ini sendiri memiliki manfaat yang cukup besar Baik itu sebagai jasa lingkungan ataupun juga memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat yang hidup di sekitar hutan mangrove Kali ini kami akan mencoba untuk try out, questionnaire sebagai bagian dari rencana penelitian transgender Terhadap pengelolaan dan kemanfaatan hutan mangrove terutama di daerah pesisir Ikuti video ini terus, jangan skip ataupun lewatkan dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe Hari ini saya ingin bagi lukin, kita mau coba try out, questionnaire Daerah di Enggrus Oke, Enggrus Tobati Jadi sekarang kita menuju ke mamut orang yang mamut di Papua Yang misalnya kita ternyatanya terkait dengan bermanfaatan mangrove sesuai dengan kepal Ini questionnaire area ini, questionnaire yang sudah disiapkan ini lumayan ada 14 alaman Tapi kita coba dan cari mamut orang yang bisa kita ajak diskusi sekat dengan bermanfaatan mangrove Oke, ini adalah salah satu sudut di kota Jaipura yang masih ada hutan mangrovenya ya Namanya Enggrus ya Jadi kita coba cari-cari Kira-kira ada tidak mamut orang di sini, jual pinang sambil kita duduk pakai makam pinang, tapi cepat-cepat jendor Sama juga ke depan sedikit, ini ada pemuda-pemudi yang ada di pinggiran-pinggiran ini Semua ada pinang si belakang Oke Tadi kita masuk dari penjalan, jembatan kita masuk, ada beberapa mamut orang yang jual pinang Gumpan-gumpan ringan Gumpan-gumpan ringan Gumpan-gumpan ringan Jadi kita dua mau lanjut, oke mau mama disana dong ada duduk Sementara para-para pinang yang ada, jadi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe Gumpan-gumpan ringan Gumpan-gumpan ringan Gumpan-gumpan ringan Gumpan-gumpan ringan Salah satu juga pejaga ataupun pemilik tempat wisata yang ada di Kampung Inggros Dan saya bersama Pak Luken, akan coba untuk melakukan wawancara sama-sama dengan beliau terkait dengan pemanfaatan mangrove Masa dua sih, jaman kedua, dimana saat kita ternyata satu numerasi aja. Oh dua ini satu numerasi ya? Iya, satu numerasi. Terus ini Bapak, kalau kita rencana tuh dua ini mungkin. Dari sini ada tiga puluh mamah, atau pasir dari sana ya tiga puluh mamah, OAP. OAP itu kategorinya memang, dia memang berkuasa di sini, tapi juga mungkin. Mungkin dia orang perempuan, tapi dia tahu dengan bapak punya maik tua, mungkin orang seru, misalnya. Tapi dia sudah lama, dia bisa kategorinya. Orang seru. Orang seru. Bisa. Mungkin lama dulu. Itu dia bisa jadinya. Nah, gue udah rasa malu dulu. Dulu-dulu, waktu belum ada jembatan, ini kan ada orang yang tahu di sini. Ada, tapi kalau sama lu ada orang yang tahu. Ampun lu Ampun ya? Ampun. Tapi hamadi dari Engg. Dari Engg. Bapak dari Sobat. Bapak dari Sobat. Bapak dari Sobat. Wah kemarin dah siapa? Saya yang berarti. Bapak dari Ampun. Juhan. Juhan. Kalau anak Tungguannya dia bisa. Kalau kepala suku dia tiga lima. Sekarang di sini. Oh di sini. Ini Engg. Ini engg. Ini jika punya. Kamu yang ada yang ada di pake kantor. Bapak dari Sobat. Bapak dari Sobat. Ini kan lakanya berpake kantor. Iya. Bundu Ibra. Bisa gak? Iya. Menurut Bapak itu, Uftan Manggor ini penting gak? Ya. Karena penting. Dia penting karena saya tahu. Benjaran ke tsunami. Ini. Terus kedua. Sebenarnya saya benjar di situ. Ikan dia. Dan macam-macam. Kalau ikan di dalam itu jadi seikan apa? Saya ingat. Ambil semua ikannya. Apa? Kalau kepiting. Ada juga. Kepiting ada berapa jenis? Kepiting ada berapa jenis? Kepiting-kipiting apa? Kepiting-kipiting. Jumanya besar. Setelah melakukan wawancara. Dan menghitung waktu. Dan penyakit pertanyaan dalam pesioner yang berkembang 14 halaman. Rupanya kita membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Untuk menginterview aktivitas dan kegiatan pemanfaatan mangrove di sekitar kampung Inggros dan Tobati. Kita juga melakukan wawancara. Membutuhkan sini agar menjaga responden tidak mengalami jenuh ataupun kebosanan ketika kita melakukan interview. Memang banyak sekali pertanyaan yang harus kita berikan untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Namun dengan menguasai pesioner dengan baik maka kita akan mendapatkan informasi lebih banyak. Terutama terkait dengan kemanfaatan mangrove oleh masyarakat. Yang tentunya setiap hari mereka akan terus melakukan aktivitas di sekitar hutan mangrove. Baik itu untuk mengenai kebutuhan mereka sehari-hari ataupun beberapa hasil yang diperoleh dari hutan mangrove yang akan dijual ke pasar. Itu mungkin sedikit cerita singkat kami menyangkut try out pemanfaatan mangrove oleh masyarakat di sekitar hutan mangrove. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton!